Kita mau lari kemana juga, kenyataannya kita hidup di kondisi seperti itu. Kalau lari ya bunuh diri, gak mau kemana lagi. Selamat datang kembali di Madura Yacht, program Jawa Post Radar Madura. Bersama saya, Berta Sofyan, yang kali ini sebagai host. Saya berkesempatan mewawancarai secara eksklusif anak muda yang lagi populer di kalangannya, di geng-gengnya, di daerah perkopian. Karena setiap hari, bahkan setiap waktu dia sering ngopi. Perkenalkan Mas Endra, ya Mas Endra ya, nama lengkapnya boleh dikasih tahu siapa? Perkenalkan, nama saya Endra Bagus Dewanto. Kalau boleh tahu Mas Endra umur berapa sekarang? Sekarang umur 22. 22 ya, oke. 22 jalan ke 23. Oh jalan ke 23, masih jalan ya, gak bisa berlari ya? Enggak, rangka, rangka, rangka. Oke, umur 22 berarti sudah menginjak masa-masa akhir kuliah Mas ya? Ya betul sekali. Kalau boleh tahu, sudah semester berapa sekarang? Sekarang menginjak ke semester 8. Oh sudah skripsi berarti ya? Ya, bisa dibilang begitu. Sudah sampai bab berapa? Apa bab belas? Enggak, normal sudah bab akhir, bab lima. Oh bab lima, berarti enggak bab akhir itu bab enam Mas? Enggak, di saya bab lima. Oh bab lima, oke lanjut. Mas Endra asli mana Mas? Saya asli Madura kebetulan. Asli Madura juga. Bangkalan? Iya, bangkalan. Kuliahnya di bangkalan juga? Iya, kuliahnya di bangkalan. Berarti tinggal di rumah sendiri berarti Mas ya sekarang ya? Nah, itu saya enggak tinggal di rumah sendiri lebih tepat. Pindah-pindah. Kok bisa pindah-pindah nomaden? Kayak pada zaman batu itu pindah-pindah. Itu gimana Mas kok bisa pindah-pindah? Kan orang tua juga di sini kan otomatis kan ya? Ya, orang tua bapak yang ada di bangkalan sedangkan ibu ada di Surabaya. Sudah resmi pisah. Oh, pisah. Maaf Mas ya. Ya, enggak apa-apa santai. Tapi saya ulik sedikit enggak masalah Mas ya? Ya, enggak apa-apa. Oke, kalau boleh tahu pisahnya itu sudah berapa lama? Mungkin sekitar 3 tahun kalau enggak 4 tahun. Dari awal saya masuk kuliah. Dari awal masuk kuliah berarti 4 tahunan sekitar ya? Sekitar 4 tahunan. Sudah lama juga Mas ya? Ya, lumayan lama. Nah, karena sudah. Ya bisa dikatakan broken home Mas Endra ya sekarang ya? Oke, Mas Endra broken home. Karena Mas Endra broken home, bapak ada di bangkalan, ibu ada di Surabaya. Intensitas ketemu sama orang tua itu sama bapak bagaimana? Kalau sama bapak bisa dibilang setahun hari. Ya, karena kan bapak kerja di sini, di bangkalan. Ya, setahun istirahat, jam istirahat itu pasti ke kosan. Saya ngekos kan? Oh, ngekos. Ya, siap. Nah, setiap hari pasti ke kosan buat istirahat gitu, istirahat makan siang. Jadi setiap hari pasti ketemu. Kalau sama ibu bagaimana? Kalau ibu itu cuma ya ngasih kabar via WhatsApp seminggu sekali. Terus kalau saya ada waktu ya saya samperin ke Surabaya. Kadang juga ibu saya yang nyamperin saya ke bangkalan ini. Itu kalau sama bapak udah setiap hari ya, jadi rasa kangen mungkin sudah bisa teratasi. Kalau sama ibu intensitas ketemunya tiap bulan atau tiap minggu atau bagaimana? Kalau cuma via video call kan kurang puas gitu kayaknya mas. Ya, lebih sering. Ya, jarang sih, jarang ketemu. Juga kan saya setiap hari ya kerja, harus kerja buat menuhin kebutuhan saya sendiri setiap hari. Oke, oke. Ya, karena dari bapak sendiri ya cuma ngasih 30 ribu setiap hari ini buat makan. Kan kita hidup ini bukan cuma makan doang. Siap. Pasti ada lain-lainnya. Ada rokok gitu ya. Rokok, bensin. Bensin. Oh iya, mas Indra kan tiap hari ngopi ya. Iya, jadi kan kalau ngandalin dari bapak ya pasti gak cukup. Makanya saya kerja, nge-grab gitu setiap hari. Kalau dari ibu sendiri apakah ada asupan uang tunai atau gimana? Kalau dari ibu itu jarang sih. Kalau ibu ada rejeki baru dikasih. Ah juga saya gak ngarep dari ibu saya. Soalnya ibu saya juga gak kerja. Oh gitu. Jadi adik saya yang kerja. Kalau boleh tahu saudara berapa? Tiga bersaudara, saya anak pertama. Mantap. Itu dari bapak sama ibu? Iya, dari bapak sama ibu kandung itu. Terus adik-adiknya ada di mana sekarang? Adik-adik saya ikut, ada di Surabaya juga sama ibu saya. Jadi adik saya yang kedua itu kerja di Surabaya. Ya sama yang ketiga juga. Sebelumnya ibu saya ada di sini. Terakhir itu November ada di sini. November 2019. Oh November tahun lalu. Pas adik saya lulus itu, pindah. November itu pindah. Karena adik saya udah selesai sekolahnya. Dia itu SMA. Sekolah SMA. Pas nyari kerja di Surabaya. Berarti komunikasi sama kedua orang tua, Alhamdulillah lumayan lancar Mas Endera. Alhamdulillah lancar. Baik-baik saja ya. Sama saudara juga baik-baik saja ya. Kalau sekarang udah sebelumnya pasti ada konflik lah. Ya saya sama ibu saya yang kurang komunikasinya. Ya musuhan gitu lah. Oh gitu loh. Biasalah di keluarga kan pasti ada konflik kecil-kecilan kayak gitu. Gini Mas Endera. Mas Endera kan broken home sudah agak lama ya. Itu bagaimana cara Mas Endera menghadapi kenyataan hidup yang seperti itu. Karena kan kebanyakan orang yang broken home itu pasti melangkah ke arah yang negatif. Seperti mabuk-mabukan, ngedrug, narkoba dan lain segala macamnya itu. Mas Endera kok bisa survive itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman bagaimana tips and triknya agar bisa survive sebagai orang yang broken home itu bagaimana? Bisa diceritakan Mas Endera? Saya itu, ya awalnya pasti gak percaya sama kenyataan yang ada. Apa bener ini gak mimpi tak? Ini beneran tak? Saya ini apa? Keluarga saya bisa pencar-pencar kemana-mana. Setiap hari dia pastinya di rumah ada pertengkaran sebelumnya. Yang mana ayah saya sama ibu saya bertengkar. Terus pas ada yang, ya akhirnya saya ngalah buat pergi. Nah, saya ngadepinnya itu yaudah dijalanin apa adanya. Ngejalanin apa yang ada. Soalnya kita pasti gak bisa lari dari kenyataan tersebut. Ya kita mau lari kemana juga? Kenyataan-kenyataannya kita hidup di kondisi seperti itu. Ya lari akhirnya, ya kalau lari ya bunuh diri. Gak mau kemana lagi. Ya betul, betul, betul. Ya saya hadapi. Saya nyari, saya hadapin gimana apa? Dengan ya biasa sebenarnya, ya biasa kelihatannya. Tapi ya setiap hari ya bingung mikir gimana, mau kemana. Awalnya bingung apa tujuan hidup saya, ngapain hidup. Kan orang tua juga udah bisa kayak gitu. Siapa lagi mau diandelin. Ya mikir lagi pas akhirnya dipikir, dipikir. Terus pas ya akhirnya saya nyari temen itu, kumpul sama temen untuk ngilangin hal itu. Ngilangin kejenuhan ya. Nah ya, kalau gak gitu ya pastinya saya mungkin ya bisa ke hal-hal negatif seperti itu. Seperti mabok-mabokan, narkoba. Ya di pandangannya orang sih sebenarnya ya pasti anak broken home itu pasti rusak. Nah dari sini, saya mau ngasih ngubah pola pikir masyarakat. Biar ngeliat kalau anak broken home itu gak semuanya rusak. Nah ada yang pergi ke hal positif. Meskipun ya sedikit. Tapi setidaknya ada, gak semua anak broken home itu lari ke hal-hal negatif. Negatif semua. Ya udah saya ngumpul sama temen-temen. Nyari kesibukan. Dan ya biar gak terlalu memikirkan apa kejadian yang ada di rumah. Ayah saya tinggalin rumah. Terus rumah itu jadi harta gondong gini dan akhirnya dijual. Saya akhirnya ngekos sama ayah saya pertama. Saya mikir masa saya mau diam-diam terus kuliah pulang. Gak ada kegiatan lain. Masa mau sih, mau minta-minta terus gitu sama orang tua. Sama ayah bapak saya. Akhirnya kebetulan waktu itu saya dapet informasi. Informasi itu bila kalau pendaftaran Grab di Bangkalan dibuka. Ya udah saya coba daftar ya biar untuk ngisi kesibukan lah. Kan kalau nge- Grab kita kerjanya free lah. Jadi saya bisa sambil ngopi, sambil kerja gitu. Sambil kuliah juga. Sambil kuliah juga. Kan gak terikat sama waktu. Jadi saya bisa kerja kapan aja. Ya maka dari itu saya harus manage waktu. Ya mana waktunya kuliah, waktunya kerja, waktunya ngopi gitu. Ya biar sama-sama dapet lah. Biar saya juga ada pemasukan. Gak hanya pemasukan dari ayah saya juga. Dalam benak Mas Endra jadi driver ojol itu mungkin awal-awalnya apakah ada rasa malu atau gimana? Untuk awal-awalnya loh ya? Bagaimana? Untuk awal-awal sih enggak. Marah rasa biasa bangga lah. Oh saya bisa kerja sendiri. Saya bisa nyari uang sendiri. Ya teman-teman juga ya biasa aja. Malah support. Mereka bilang ya daripada gak ada kerjaan, daripada cuma ngopi, duduk. Ya ada baiknya ya nyari kegiatan, biar ada pemasukan. Selama menjadi driver ojol, mungkin pastilah dapet suka duka. Pasti ada suka duka yang pernah didapatkan. Kira-kira apa aja itu? Mungkin ada yang menarik yang bisa diangkat. Ya mulai dari yang dukanya dululah. Itu dukanya ya saya pernah dapet orderan fiktif. Ya pasti gak asing lah di kalangan masyarakat order fiktif, order fiktif gitu. Ya kebetulan saya pas itu baru tiga bulan. Tiga bulan ngojol. Pas dapet orderan. Ya pasti seneng ya. Saya pesan. Pertama dibales biasa, informasi, alamat sesuai, pesanan sesuai. Ya sesuai. Udah. Pas mau nganterin, saya menuju ke sana. Pastikan ngechat-ngechat. Gak dibales ya mungkin HP-nya ditaruh atau apa. Ya udah saya tetep nganterin. Pas nyampe, saya hubungin, halo saya udah sampai. Itu gak ada balesan. Saya nunggu 10 menit. Terus kemudian saya nelpon. Gak diangkat. Nelpon biasa gak diangkat. Terus tiba-tiba dapet 5 menit, 10 menit gak aktif. Saya hubungi lagi. Nomornya gak aktif. Pas nanya ke orang-orang sekitar. Ada yang namanya ini. Nah itu gak ada di. Aduh dalam hati. Itu Grab Food. Mesan Grab Food. Mesan Grab Food itu. Kalau boleh tau nominal berapa itu? Yang dipesan. Kebetulan nominalnya cuma 50 ribu. Gak banyak 100 ribu atau tapi ya. Buat Mas Endra kan besar itu kan. Bisa buat beli rokok dan bensin. 50 ribu itu ya nyarinya bisa seharian. Makanya itu. Sukanya? Sukanya itu ya kalau dapet customer yang baik. Ya dikasih tips. Walaupun 2 ribu itu ya suatu apresiasi. Seneng banget ya 2 ribu itu ya. Kalau gak gitu ya kadang dikasih makanannya gitu. Jadi mereka order lebih. Kemudian dikasihkan ke saya. Sekarang kan masuk masa pandemi Corona virus. Nah itu kira-kira ada penurunan pemasukan atau bagaimana Mas Endra? Di bangkalan sendiri? Di bangkalan sendiri. Untuk di bangkalan ya ada penurunan. Termasuk Mas Endra juga ya? Ya pasti kan saya juga. Ngojol juga. Ada penurunan ya sekitar 30% lah dari biasanya. Yang biasanya kalau kita ngojol dari pagi sampai malam itu bisa 15-20. Pas ada pandemi ini. Nurun jadi ya 10. Paling ya paling banyak ya 15. Dan itu pun susah. Dari pagi sampai pukul 12 malam. Dari jam 8 sampai jam 12 malam itu baru bisa mendapatkan orderan segitu. Ya anggapnya kita kerja keras banget untuk saat ini. Di masa pandemi ini kan kita dituntut sama pemerintah dituntut untuk di rumah aja. Nah Mas Endra kenapa kok masih tetap ngojol? Nah ini ya anggapnya sumber pemasukan saya. Ya untung ngandalin dari orang tua ya gak bisa ya ngandalin orang tua. Saya gak ngojol. Ya bisa-bisa saya gak makan. Masa mau diem-diem di kos. Ntar adanya bukan mati karena corona. Tapi mati karena kelaparan. Diem di rumah terus. Gak ada pemasukan. Nah tidak takut dengan virus yang sudah. Apalagi kan sekarang bangkalan sudah masuk zona merah. Mas Endra gak takut? Terkena virus itu. Ya kalau dibilang takut pasti semua orang takut ya. Saya juga ya takut. Tapi ya gimana? Kalau kita diem di rumah gak ada pemasukan. Kita keluar ya takut ya. Jadi saya lebih milih keluar biar ada pemasukan. Dan pastinya jaga kebersihan. Jaga kebersihan saya sendiri ya. Cuci tangan setelah dapat orderan. Seterangan ngantarin orderan. Sebelum mengantar orderan pasti pakai. Hand sanitizer gitu. Setelah. Sebelum dan setelah ngantarin orderan. Biar ya. Saya tetap steril. Terus juga pakai masker. Ya anggapannya saya. Jaga. 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 Jaga kesehatan saya sendiri. Yang agar terhindar dari virus tersebut. Ya akan juga kata-kata orang ya. Yang beredar ini. Virus itu mematikan. Gejalanya juga ya sama seperti. Kita lagi demam atau kecapean. Agar itu ya pasti sebelum berangkat. Kerja saya pasti bersih-bersih. Setelah selesai atau pulang itu. Saya pasti bersih-bersih mandi gitu. Biar untuk mencegahlah. Setidaknya saya ada usaha untuk mencegah. Meskipun ya saya tetap ada di luar gitu. Oh ya. Di luaran sana. Di media-media. Di televisi itu kan banyak. Mungkin artis. Terus ada orang yang dermawan juga. Yang punya jelek-jeleknya uang. Itu kan di berbagi. Nah kira-kira Mas Endra pernah dapat pengalaman itu. Enggak selama pandemi ini. Selama pandemi ini pernah-pernah dapat dari. Masyarakat. Ya dari masyarakat. Atau mungkin pemerintah. Untuk dari pemerintah belum ada. Saya belum mendapatkan apapun dari pemerintah. Nah menurut saya malah. Kuranglah. Kurang sikapnya pemerintah. Untuk menghadapi virus ini. Soalnya enggak ada langkah-langkah yang pasti. Sedangkan dari pemerintah cuman. Ngasih himbawan untuk tetap di rumah aja. Kemudian sedangkan pemerintah ini. Langkahnya untuk mencegah ini apa. Itu masih apa ya. Masih bingung. Masih bingung lah. Apa yang dilakuin pemerintah. Khususnya di bangkalan ini. Ngapain. Masa cuman. Ngasih himbawan setiap malam. Untuk orang diam di rumah aja. Kurang lebih. Kurang memikirkan dampaknya kepada masyarakat ya. Pemerintah ya. Jadi. Kita disuruh untuk di rumah aja. Tapi. Tidak memikirkan dampaknya bagi si orang tersebut. Contohnya. Seperti Mas Endera. Jadi. Mas Endera kalau di rumah aja. Ya pastinya enggak punya pemasukan. Sedangkan dari pemerintah. Enggak ada. Subsidi atau bantuan. Atau apapun ya. Gitu ya Mas Endera ya. Ya. Sebenarnya saya enggak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ya cuman langkah untuk mencegahnya. Untuk mencegah virus tersebut tuh. Menurut saya masih kurang. Ya untuk. Apa. Masih subsidi ya juga pemerintah kan pasti mikir. Masyarakat Indonesia ini berapa. Di bangkalan sendiri ini berapa. Ya menurut saya lebih baik. Uang tersebut dialokasikan untuk. Fokuskan ke. Cara mengatasi virus corona tersebut. Gitu agar virus corona ini bisa cepat selesai. Dan masyarakat bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Mungkin ada himbawan atau pesan untuk masyarakat sendiri. Bagaimana untuk menghadapi masalah corona ini. Ya untuk masyarakat ya. Ya mending diem di rumah aja. Jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan. Ya kan disini juga di bangkalan sendiri udah ada grab. Ada apa jasa pengantaran gitu. Ya mending gunakan itu untuk lebih meminimalisir orang-orang yang berkerumunan. Atau keluar rumah gitu ya. Kalau gak urgent gitu ya. Kalau gak memang-memang apa butuh untuk keluar. Ya misalnya kalau memang mau untuk membeli bahan-bahan pokok untuk di rumah. Ya gak apa-apa apalah asal tetap jaga kebersihan gitu. Tetap cuci tangan. Tetap jaga jarak. Tetap pakai masker. Untuk meminimalisir lah. Kan kita gak tau juga orang apa siapa yang kita temui. Dan apakah dia itu jaga kebersihan juga. Dan apakah orang tersebut terkena atau terpapar atau apa itulah. Oh iya apabila kalian itu menginginkan makanan atau apa. Udah jangan keluar. Mending pesan di Grab Food. Biar para ojol yang mengantarkan makanan tersebut ke rumah kalian. Kalian tetap di rumah. Tetap jaga kesehatan. Biar kami saja yang mengantarkan. Ya biar kami juga ada pemasukan. Mungkin ada pesan-pesan untuk driver ojol sama tenaga medis. Mungkin bisa disampaikan. Pasti pertamanya untuk tenaga medis yang ada di garda terdepan. Untuk menyembuhkan para pasien-pesien yang terkena virus corona itu. Ya tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Ya kalau tidak ada kalian juga siapa yang mau berjuang untuk menyembuhkan para pasien-pesien tersebut. Jangan patah semangat. Sekian dulu Maduraiot kali ini. Sampai jumpa di Maduraiot selanjutnya. Sampai jumpa.